Publik pun bertanya, natswa, drama, atau karya jurnalistik? Sahabat media Indonesia, kita bertemu lagi di program The Editors. Kali ini kita membahas program yang sempat viral di media sosial, yakni wawancara kursi kosong untuk Menteri Kesehatan, Terawan Agus Puteranto. Kesekian kalinya kami mengundang. Inilah kursi dan panggung Mata Najwa untuk Menteri Terawan. Wawancara sempat viral di media sosial itu ada yang pro atau pengen kontra, dengan argumen dan alasan masing-masing. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, mari kita membaca kolom podium media Indonesia bertajuk wawancara kursi kosong. Tulisan ini diawali dengan pertanyaan, apakah wawancara kursi kosong itu bagian dari kerja jurnalistik? Sebagian orang memandang bahwa yang dilakukan oleh Natswa Sihab wawancara kursi kosong adalah bagian dari wawancara imajiner. Kalau bagi sebagian kalangan, khususnya kalangan-kalangan zaman dahulu alias jadul, itu mungkin mengenal tulisan dari Kristianto Wibisono yang mewawancarai Bung Karno. Bung Karno tentu saja pada saat tulisan itu dilakukan itu sudah wafat, sedangkan Kristianto lalu dia melakukan wawancara imajiner, dia membuat pertanyaan dan dia juga yang membuat jawaban, akan tetapi dijawab mengatasnamakan Bung Karno atau Presiden pertama kita Soekarno. Oleh karena itu, wawancara imajiner antara Kristianto Wibisono dengan Presiden pertama Soekarno itu adalah sebuah opini, bukan karya jurnalistik. Sedangkan dalam kasus Natswa Sihab, Menteri Kesehatan Terawan masih hidup dan sehat walafiat, sehingga sebenarnya sangat mungkin untuk diwawancarai. Kalaupun dia tidak hadir, itu bisa jadi karena perencanaan ataupun timnya Natswa Sihab kurang telat yang dalam menghubungi Terawan. Lalu sebenarnya, apakah wawancara kursi kosong Dr. Terawan oleh Natswa Sihab itu adalah sebuah karya jurnalistik? Nanti kita akan bahas. Drama serupa juga pernah dilakukan di Inggris oleh seorang pembawa acara televisi, Kay Burley, di mana dia mewawancarai kursi kosong yang harusnya diisi oleh ketua partai konservatif, yaitu James Cleverley. Karena ketidakhadiran oleh James Cleverley, Burley lantas memuntahkan rentetan pertanyaan ke kursi kosong yang harusnya ditempati tersebut. Natswa mengamburkan berondongan pertanyaan kepada kursi kosong yang seharusnya diduduki Terawan. Dalam wawancara jurnalistik, pewawancara harus mengajukan pertanyaan, tujuannya satu, yang utama, yaitu untuk mendapatkan jawaban. Wartawan membutuhkan jawaban narasumber. Narasumber itu yang seharusnya memberikan lebih banyak jawaban. Publik membutuhkan jawaban narasumber, bukan pertanyaannya. Karena narasumber, yaitu Dr. Terawan, dalam keadaan sehat, walafiat. Dan di sisi lain, wawancara kursi kosong juga tidak memberikan jawaban kepada publik. Sehingga yang dilakukan oleh Natswa Sihab, bukanlah wawancara imajiner, seperti yang dilakukan Kristianto Wibisono terhadap Bung Karno. Tetapi, dia juga bukan sebuah karya jurnalistik. Ditambah lagi bila kita melihat di laman atau situs milik Dewan Pers. Narasi TV yang menaungi Natswa Sihab terdaftar sebagai institusi pers. Adapun Natswa sendiri, namanya tidak tercantum dalam wartawan tersertifikasi. Untuk mengeceknya sangat mudah. Tinggal masukkan nama, akan keluar. Nama saya ada. Nama teman-teman yang sudah pernah mengikuti, itu ada. Dan konsekuensinya ketika dia tidak tersertifikasi adalah narasumber berhak menolak untuk diwancara. Dan berdasarkan pedoban jurnalistik yang dikeluarkan oleh Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, jurnalis harus menghargai hak narasumber untuk menolak tidak bersedia diwancara ataupun tidak berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan perusahaan media. Natswa Sihab menyebut Menteri Kesehatan Terawan seakan menghilang dari ruang publik di masa pandemi COVID-19. Lalu, apakah Terawan salah? Hmm, nanti dulu. Bila kita melihat podium media Indonesia berjudul Terawang-Terawan, sangat gamblang memaparkan konstruksi konstitusi dalam permasalahan ini. Dalam Undang-Undang Dasar, sudah mengatur bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Dan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, Presiden bekerja dibantu oleh Menterinya. Dan peraturan di bawah Undang-Undang, yaitu Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2015, telah menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga sangat jelas, tanggung jawab atas urusan kesehatan di Republik ini tetap berada di bawah Presiden. Dan Presiden hanya satu, yaitu saat ini Presiden Joko Widodo. 18 hari sebelum penetapan darurat kesehatan, Presiden Joko Widodo telah membentuk sesatuan gugus tugas penanganan COVID-19 pada 13 Maret. Pembentukan gugus tugas tersebut memperlihatkan bahwa Presiden sebenarnya menginginkan penanganan COVID-19 bukan di bawah Kementerian, tetapi memang di bawah sebuah lembaga yang khusus menangani. Karena dalam sebuah wawancara, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa banyak masalah kesehatan yang terjadi di saat berbarengan dengan pandemi COVID-19. Dan itu harus ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Misalnya saja, kalau kita ambil contoh, itu di saat awal pandemi COVID-19 juga banyak terjadi kasus demam berdarah. Dan ketidakhadiran terawan dalam ruang publik, apakah itu menunjukkan bahwa sebenarnya terawan tidak bekerja? Tidak juga. Seperti pernah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa dalam penanganan COVID-19 harus mengacu pada standar Kementerian Kesehatan. Hal tersebut sebenarnya memperlihatkan bahwa dalam senyap, terawan itu bekerja. Dan hasil kerja terawan itu diakui oleh end-usernya, yakni Presiden Joko Widodo. Mengapa terawan kemudian memilih bekerja di ruang sunyi tanpa publikasi? Bisa saja itu karena terawan memilih untuk disiplin dalam melaksanakan protokol komunikasi publik penanganan COVID-19. Di mana Presiden sebagai usernya telah menunjuk satuan tugas dan dari satuan tugas juga menunjuk seorang jurubicara. Sehingga semua informasi seputar COVID-19 itu melalui satu pintu. Semenjak itu praktis, terawan semakin jarang muncul di publik terkait COVID-19. Terawan kemudian semakin terkesan menjauhi publik dalam penanganan COVID-19 setelah ada Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite itu dibentuk oleh Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Lembaga ini kemudian dipimpin oleh dua menteri, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir. Walhasil, dua menteri itu, Erlangga dan Erick Thohir, yang sering muncul di area publik. Salah besar jika orang berharap kepada terawan untuk selalu hadir di ruang kaca, di media masa, di areal publik untuk menjelaskan mengenai pandemi COVID-19. Karena memang bagi Presiden Joko Widodo, kehadiran terawan itu lebih pada persoalan manajemen dan preventif. Terawan tidak menghilang. Terawan juga bukan kursi kosong. Terawan adalah menteri yang patuh pada protokol komunikasi penanganan COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.